Intro Halo apa kabar anda saatnya anda mengimak berita medan bersama saya Dunia Hermatra Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini Ribuan warga menuntut Bupati Samosir mundur dari jabatannya Intro Harga pupuk di Kabupaten Karo melambung tinggi hingga lebih dari 200% Intro Meningkatkan perekonomian warga lewat pengolahan pengupasan kupang atau kerang kecil di Kabupaten Serdang Bedagai Intro Kita ke informasi pertama Ribuan warga dari 9 kecamatan di Kabupaten Samosir yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Kabupaten Samosir Berunjuk rasa di depan kantor DPRD Mereka menuntut Bupati Samosir mundur dari jabatannya Intro Ribuan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Kabupaten Samosir Berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Samosir Mereka meminta Bupati Samosir Vandika Gultom mundur dari jabatannya Karena dianggap gagal memimpin dan tidak menepati janji kampanye Dalam orasinya, pendemo menuntut berbagai janji kampanye sang Bupati Di antaranya janji bibit dan pupuk gratis bagi para petani Hingga meminta pengusutan dugaan kasus korupsi proyek perawatan rumah dinas Bupati Karena dia itu sudah melakukan termasuk pengaturan proyek Mengatur proyek dengan kontraktornya Dia telah mengatur proyek Oh, dia itu katanya mau menyampaikan Ini apa namanya, ke BPK ya Nah, gitu Adakah dasar itu hanya karena rekaman bahwa aliansinya akan meminta ditangkap Saudara-saudara Zosmar itu kan jelaskan sudah melanggar atur Apa hubungannya dengan BPK Ada putih-putih yang mengatur proyek Ada ya Setelah berorasi, sejumlah pengunjuk rasa diterima perwakilan DPRD Samosir Untuk menyampaikan aspirasinya Dari aliansi, masyarakat Kabupaten Samosir itu ada 24 item Saya pikir hal yang 24 itu adalah Sebagai tugas fungsi dalam pengawasan DPRD Bagaimana abang menyebapi dengan tentukan masyarakat untuk memakjul ke Bupati Karena dinilai tidak mampu untuk menjalankan visi-visi Saya pikir terkait dengan tuntutan untuk pemakjulan Bupati itu Lembaga DPRD ya Belum masuk ke sana Karena sampai saat ini Bupati masih melakukan program dan kegiatannya sesuai dengan RPJMD Bupati Samosir tahun 2021 Terkait tuntutan pengunjuk rasa untuk memakjulkan Bupati Samosir DPRD Samosir tidak serta merta mengabulkan DPRD berdalih Bupati Samosir masih menjalankan program pembangunan Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir Selama tahun 2022 Kejaksaan Negeri Labuan Batu menangani dua perkara tindak pidana korupsi Dengan menahan empat tersangka Selain itu dua rumah restoratif justis diresmikan di Kabupaten Labuan Batu dan Labuan Batu Utara Selama periode Januari hingga Juli tahun 2022 Kejari Labuan Batu melakukan penyelidikan terhadap dugaan dua kasus korupsi Penggunaan dana penyertaan modal Bumdes Mandiri Makmur tahun 2017-2018 Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah, Lihir dengan menahan dua tersangka Serta melakukan penuntutan terhadap dua tersangka tindak pidana korupsi Pengadaan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi yang merugikan keuangan negara sebesar 359 juta rupiah Selain menangani korupsi pada bidang pidana khusus, pada bidang perdata dan tata usaha negara Kejari Labuan Batu melakukan bantuan hukum dengan menangani enam surat kuasa khusus Dari BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai Serta 53 surat kuasa khusus dari PLN UP3 Rantau Prapat Berupaya membantu menagih tunggakan kepada pihak ketiga Dengan menyelamatkan keuangan negara sebesar lebih dari 130 juta rupiah Selain itu, mengembalikan lahan PTPN4 Dengan cara membantu melakukan proses penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan warga desa Seirakyat seluas 14 ribu meter persegi Yang berbatasan dengan haguna usaha kebun PTPN4 Panajaya Kejari Labuan Batu di bidang pidana umum telah melaksanakan restoratif justis terhadap lima perkara Di antaranya kasus penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga Antara sesama saudara kandung Serta memeresmikan dua rumah restoratif justis Di Desa Sido Rukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu Dan di Desa Tunggal, Kecamatan 90, Kabupaten Labuan Batu Utara Tutia Lawea Lubis mengoporkan dari Kabupaten Labuan Batu Harga pupuk di Kabupaten Karo melambung tinggi hingga lebih dari 200 persen Kenaikan terbesar terutama pada varian pupuk non-subsidi dengan kenaikan mencapai 300 persen per karung Kenaikan harga pupuk dan obat-obatan pertanian dalam dua bulan terakhir Dikeluhkan para petani di Kabupaten Karo Yang merupakan daerah sentra pertanian terbesar di Sumatera Utara Harga pupuk KCL misalnya Pupuk dengan kandungan kalium klorida tahun lalu Masih pada kisaran harga 280 ribu rupiah per karung Isi 50 kilogram Namun kini pupuk KCL meroket menjadi 900 ribu rupiah per karung Tidak hanya petani, para pedagang, bahan-bahan pertanian ikut kebingungan menghadapi rendahnya pembelian Penurunan pembelian hingga 80 persen semenjak naiknya harga pupuk Kondisi ini diperparah dengan rendahnya harga jual hasil panen di pasaran Terutama pada varian sayur dan palawija Pukuk yang dipakai untuk cabai itu pupuknya kelahak Maka begini kan pupuknya dipakai pupuk KCL KCL, NPK, dan MAPOS Itu yang sering dipakai mereka untuk pupuk cabai Saat ini kondisinya pupuknya juga lagi naik ya? Ngeri kenaikannya macam KCL itu Dulu 280 ribu per sak Sekarang sudah 900 ribu Untuk penjualannya sendiri ada penurunan atau enggak? Penurunan sangat drastis, 80 persen Bertahanan sekarang sudah bersyukur Jika terus mengalami penurunan pembeli, pedagang pupuk subsidi dan non-subsidi Mengaku tidak menutup kemungkinan mengalami kebangkrutan Ia berharap pemerintah segera menemukan solusi bagi para petani maupun pemasok bahan pertanian Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Kabupaten Karu Cegah abrasi pantai 10 ribu bibit pohon mangrove ditanam di sepanjang pesisir pantai Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Pedagai 400 personel TNI Polri menggandeng masyarakat pesisir melakukan penanaman 10 ribu bibit pohon mangrove Di sepanjang bibir pantai di Kabupaten Serdang Pedagai Kegiatan ini untuk memberikan edukasi tentang manfaat pohon mangrove Seperti menjaga abrasi di kawasan pesisir pantai dan tempat berkembang biaknya biota laut Penanaman 10 ribu bibit mangrove di lahan seluas 12 hektare ini Juga dilakukan secara serentak di 77 lokasi di Indonesia Ini berkaitan juga dengan hari mangrove sedunia Dan kami sendiri sudah menanam mangrove 20 ribu Dengan area 12 hektare Ini secara bertahap Sebelumnya kita sudah menanam 10 ribu Dan hari ini kita tanam 10 ribu Nanti yang sisanya 10 ribu kita tanam lagi Sampai dengan area 12 hektare Ini adalah berkaitan juga dengan kegiatan Tampung Bari Nusantara Yang ada di 77 tempat itu Dan salah satu yang kita pilih dari Lantamal 1 Adalah dari Kabupaten Serdang Pedagai Penanaman bibit mangrove nantinya akan menjadi agenda rutin Untuk menjaga abrasi laut Dan mempertahankan kawasan kerja TNI Angkatan Laut Serta dapat mendorong roda perekonomian masyarakat Melayan di sepanjang pesisir Mohon Tamdadi melaporkan dari Kabupaten Serdang Pedagai Terima kasih telah menonton!